Komisioner KPU Bandar Lampung, Ferry Triadmojo, dilaporkan ke Bawaslu, Lampung terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2024. Pelaporan terhadap komisioner ini dilayangkan organisasi masyarakat ke Bawaslu dan DKPP atas dugaan menjanjikan kursi DPRD kepada seorang caleg kota Bandar Lampung dari salah satu parti politik. Selain menjanjikan kursi DPRD, Oknum Komisioner KPU Bandar Lampung juga diduga meminta uang senilai 530 juta rupiah. Sejumlah bukti diserahkan ke Bawaslu dan DKPP berupa rekaman percakapan dan informasi berita yang tersebar di media. Bawaslu Lampung akan melakukan kajian terhadap laporan untuk kemudian direkomendasikan ke pihak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Dan sudah kita terima, kemudian dua hari ke depan kita akan melakukan kajian awal kembali terhadap laporan ini, dan dua hari ke depan kita akan sampaikan juga hasil dari kajian awal kita. Apakah akan kita registrasi atau masih ada perbaikan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Kebumen diwarnai aksi protes. Sejumlah saksi dari partai politik melayangkan protes karena dianggap kurang puas. Yang legal yang mana nih? Intrupsi dan keberatan dari para saksi masing-masing partai politik ini mewarnai rapat pleno terbuka yang digelar KPU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Sikap keberatan dan ketidakpuasan dilayangkan saat pleno berlangsung. Saksi parpol memprotes kurangnya persiapan dalam penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi. Para saksi mengaku tidak bisa melihat formulir hasil rekapitulasi yang tersegel. Para peserta mengusulkan agar rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten bisa dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Meski sempat terhenti, rapat pleno rekapitulasi kembali dilanjutkan. Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi sirekap diakui kusut semraut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari dua pekan usai pelaksanaan pemilu hingga hari ini, dugaan kecurangan masih-masif disuarekan. KPU sendiri mengakui aplikasi sirekap kusut semraut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali, anomali paham ya bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap, mulai 15 Februari sampai dengan hari ini, jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, yang kedua untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13.767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16.450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali, dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPR RI Provinsi, itu dikerjakan oleh KPU Provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPR RI Kabupaten Kota di... PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo, kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap si rekap ini, dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pilek yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan, pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan AINews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri, di mana Komisi Pemilihan Umum telah rampungkan rekapitulasi Pilpres di sebelas PPLN. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional, yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 di antaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa satu negara Malaysia yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di delapan PPLN, di antaranya PPLN Atena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi di antaranya, Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus, Sutrisno, Ainews, melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini, rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional, kita bergabung dengan rekan Ismalia di gedung KPU Jakarta. Ismalia, seperti apa jalannya proses rekapitulasi suara nasional di sana? Kabarnya akan ada 2 panel. Ya. Ya, selamat malam. David dan juga pemirsa hari ini merupakan hari kedua di mana Komisi Pemirsaan Umum RI yang terletak di Jalan Limang Bonjol di Jakarta Pusat menggelar rapat pleno untuk perhitungan suara yang memang sebelumnya pada tangan 14 Februari ini seluruh masyarakat Indonesia, walaupun di Indonesia dan juga di luar negeri ini melakukan pencoblosan untuk memilih pemimpin mereka yang akan memimpin mereka dalam 5 tahun ke depan. Dan pada hari ini memang benar apa yang disampaikan oleh David untuk rapat hari ini berbeda dengan yang kemarin. Karena yang hari kemarin ini hanya diadakan dalam satu panel. Namun untuk hari kedua ini diadakan dua panel. Dan untuk pertimbangan mengapa diadakan dua panel sekaligus dalam rapat ini karena untuk lebih efektif saja. karena mengingat ada 127 pemilu luar negeri yang perhitungan suaranya harus diplenokan. Dan juga David dan juga pemirsa untuk rapat pleno sendiri ini sudah berhasil sejak pukul 9 pagi hari tadi. Dan saat ini masih terus berjalan. Namun memang setiap perjalanannya ini memang ada waktu, diberikan waktu untuk istirahat. Jadi tidak terus-terusan mengadakan rapat namun juga ada waktu istirahat yang memang disediakan oleh KPU. Dan juga hingga saat ini untuk rapat pleno memang masih beristirahat yang nantinya akan dimulai kembali pada pukul 19.30. David dan juga pemirsa memang tadi saya juga sempat mendengarkan beberapa hasil rekapitulasi dari luar negeri, dari negara-negara di Tokyo. Maksud kami dari kota-kota di negara Tokyo, ada juga di negara Filipina. Yang memang tadi pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo dan Girban memang menorehkan hasil yang unggul di antara capres-capres lainnya. Dan juga tadi kami sempat sedikit merangkum suara yang berada di kota Dubai. Yakni untuk suara capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan juga Mohamim Iskandar ini mendapatkan 923 suara. Dan untuk capres nomor urut 2 ini mendapatkan 1793 suara. Sedangkan untuk capres nomor urut 3 yakni Ganjar dan juga Mahfud MD mendapatkan 441 suara. Dan di negara-negara lain pun seperti di Filipina ini juga hasil rekapitulasi suara memang masih unggul Prabowo Gibran. Namun untuk hasil di kota Doha ini pasangan nomor urut 1 memang menorehkan hasil lebih unggul yakni dengan suara 2,356. Dan untuk pasangan nomor urut 2 ini menorehkan hasil 750. Sedangkan pasangan nomor urut 3 ini menorehkan hasil 517. Dan sampai saat ini untuk sidang pleno masih terus berjalan. Dan ini kami juga sudah mendengar bahwa sidang pleno akan dimulai kembali. Jadi kami akan menunggu hasilnya untuk negara-negara lain atau kota-kota negara lain di luar negeri sana. Kembali ke studio David. Baik, terima kasih Ismailia sudah melaporkan dan kami tunggu update selanjutnya.